Halo guys, welcome back to my channel So di video kali ini, gue mau memberikan 10 persamaan film Boboiboy The Movie dengan film Boboiboy Movie 2 Oh iya, biar kalian gak bingung, gue udah membuat video alur cerita dari kedua film tersebut Jika ingin menontonnya, silahkan ditonton terlebih dahulu, linknya ada di bawah Dan sebelum lanjut videonya, klik subscribe-nya dulu ya Aktifin juga loncengnya agar kalian mengetahui duluan kalau channel ini mengupload video terbaru Yaudah, gak usah lama-lama lagi, langsung aja yuk Terima kasih telah menonton Nah, yang ke 10 itu adalah Adudum mendapatkan cintanya Atau kekasihnya gitu deh Nah, jadi di movie pertamanya, Adudum mempunyai rasa cinta ke kikita dari pasukan Borara Sedangkan di movie keduanya, Adudum mendapatkan cintanya dengan Ayuyu dari pasukannya Retaka Wah, gila ya Adudu itu ternyata fuckboy loh Waduh, gimana ya Adudu kalau bertemu lawan jenisnya, bucinya itu minta ampun deh pokoknya Nah, jadi gitu deh kurang lebih Macam mana sekarang tuan Retaka? Nah, dia boleh lari Tapi dia tidak boleh bersembunyi dariku Nah, yang ke 9 itu musuhnya Boboiboy memiliki pasukan atau tim gitu deh Nah, jadi di movie pertamanya, Boboiboy menghadapi pasukannya Borara Yang terdiri dari Borara, Gaganas, Yoyo, Chichiko, dan Kigita Nah, kalau di movie keduanya, Boboiboy menghadapi pasukannya Retaka Yang terdiri dari Retaka, Gogobi, Cekada, Keiichi, dan Ayuyu Nah, jadi gitu ya kurang lebih Boboiboy menghadapi pasukannya Boboiboy menghadapi pasukannya Nah, yang ke 8 itu Boboiboy menunjukkan kekuatan barunya Oke, jadi di movie pertamanya Boboiboy menunjukkan kekuatan barunya Yaitu kuasa berpecah 5 dan 7 dalam bentuk kuasa tahap keduanya Sedangkan di movie keduanya Boboiboy menunjukkan kekuatan barunya Yaitu kuasa elemental fusion Atau kuasa bergabung gitu deh Nah, jadi gitu ya kurang lebih Alhamdulillah, kawan kejahatan Kedalan kenagalan Boboiboy menunjukkan kekuatan Bagus, Boboiboy Ayuh, bro Bertuka sekarang Nah, yang ke 7 itu adanya Adudu dan Prob Yang ini sih gak yaran lagi ya Ya, karena Adudu dan Prob itu memang musuh tradisinya Boboiboy dari awal Lagian juga, tanpa adanya mereka di Boboiboy series musim 1, 2, dan 3 Film Boboiboy The Movie dan Boboiboy Movie 2 gak akan ada Karena berkat keberhasilan film Boboiboy itu Ya, dari seri tersebut yang membuat animasi Boboiboy berjaya sampai sekarang ini Nah, jadi kurang lebih gitu ya Oh, mamboiboy Dia belum pilihkan janji dia. Macam mana? Kau masih hidup? Kamu okeykah? Kau masih tua! Tok kata! Siapa kata Tok dah mati? Tuk terlelap aja tadi. Hah? Nah yang ke-6 itu, orang yang disayangi oleh Boboiboy dihajar oleh musuhnya hingga sekarat dan ternyata masih hidup. Oke, jadi untuk yang ini itu, di movie pertamanya, Ochobot diajar oleh Borara hingga sekarat. Eh, ternyata masih hidup. Dan di movie keduanya, Tokasa dihajar oleh Retaka hingga sekarat. Ternyata masih hidup juga. Nah, jadi gitu deh kurang lebih. Kamu mungkin kenal saya sebagai Cicikun. Tetapi nama sebenar saya adalah Kokoci. Sebagai budak suruhan untuk mengintip pergerakan penselotaknya. Sebenarnya? Ingat pesanan penting aku, Boboiboy. Jemput lagi! Kau sefiraku! Hayran! Kenapa kau tak sertai pertarungan tuh? Kau yang sebetulnya membantu Boboiboy. Yarlah dia berdikari. Dia perlu bersedia untuk misi yang lagi besar. Nah, yang kelima itu munculnya karakter rahasia di scene terakhir. Nah, kalau yang ini sih dibilang gak rahasia-rahasia amat sih. Tapi masih menjadi misteri pada masanya. Kayak contohnya di movie pertamanya, waktu Kokoci mengatakan siapa dirinya. Dan di movie keduanya, munculnya ayah Boboiboy dan Maxmana. Nah, itu kan masih menjadi misteri itu sampai sekarang. Ya, jadi gitu ya kurang lebih. Terima kasih. Nah, yang keempat itu Boboiboy Blast menjadi senjata utama ketika satu lawan satu dengan musuhnya. Nah, jadi kalian udah tau lah ya. Waktu scene pertarungan Boboiboy Blast melawan Borara di movie pertamanya. Dan scene pertarungan Boboiboy Blast melawan Retaka di movie keduanya. Jadi Boboiboy Blast itu kayak senjata handalannya banget deh. Padahal kan masih op-an Boboiboy lintar ya. Ya, jadi gitu ya kurang lebih. Nah, yang ketiga itu adanya. Di movie keduanya Power Sphera baru. Nah, kalau yang ini kalian juga udah tau kali ya. Di movie pertamanya munculnya Power Sphera Klamakalbot. Dan di movie keduanya munculnya Eggabot, Crystalbot, dan Armobot. Ya, jadi gitu deh kurang lebih. Nah, yang kedua itu Boboiboy Blast. Boboiboy Blast dan Boboiboy Ice melakukan kombo. Ya, jadi yang ini tuh di movie pertamanya Boboiboy Blast dan Boboiboy Ice kombo menggunakan kekuatannya masing-masing. Dan kalau di movie keduanya Boboiboy Blast dan Boboiboy Ice melakukan kombo fusion. Atau bergabung gitu deh. Ya, jadi kurang lebih gitu deh. Nah, yang kesatu ini tuh musuhnya Boboiboy berakhir dengan sebuah tembakan dari kekuatannya. Nah, jadi di movie pertamanya Borara berakhir dengan tembakan solar oleh Boboiboy Solar. Dan di movie keduanya Retaka berakhir dengan tembakan super supra oleh Boboiboy Supra. Ya, jadi gitu ya kurang lebihnya. Oke, jadi gimana nih? Ada yang mau nambahin lagi nggak? Komen di bawah aja ya. Ya, jadi itu ya. 10 persamaan Boboiboy The Movie dengan Boboiboy Movie 2. Kalau salah mohon koreksinya ya. Oke deh, klik like apabila kalian suka dengan video ini. Di-share juga ya ke teman-teman kalian. Gue pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. Sub indo by broth3rmax